Intro Dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi lansia di kota Tarakan, Kodim 0907 Tarakan menggelar vaksinasi sistem jemput bola bagi para lansia. Kegiatan vaksinasi ini merupakan program lanjutan yang dilakukan jajaran Kodim 0907 Tarakan sebagai salah satu upaya untuk menuntaskan program vaksinasi lansia khususnya di wilayah kota Tarakan. Lansia merupakan salah satu masyarakat yang paling rentang terpapar COVID-19 dan mengingat capaian program vaksinasi lansia masih sedikit, sehingga Kodim 0907 Tarakan kembali menggelar vaksinasi bagi lansia. Kodim 0907 Tarakan menargetkan semaksimal mungkin lansia yang bisa divaksin karena selama ini proses screening menjadi penentu lansia bisa divaksinasi atau tidak. Hal ini TNI Polri, khususnya kami TNI, itu mendukung percepatan vaksin sesuai dengan arahan presiden dengan prioritas lansia. Nah, ini kami di seluruh jajaran TNI AD, khususnya di jajaran Kodim, itu mendapatkan arahan untuk membantu pemerintah daerah di wilayah masing-masing dalam rangka percepatan vaksin. Untuk hari ini kita semaksimal mungkin, karena target kita lansia ini belum tentu kita kumpulkan 200, contohnya hari ini atau 250, kita sudah melaksanakan beberapa hari kebelakang, itu dari 200 atau 250 itu belum tentu bisa tersentikan semua. Karena dari hasil screening menentukan apakah ini bisa divaksin atau tidak. kemungkinan bisa dapat 100, 150 itu sudah cukup baik. Kita jemput bola, karena saat ini kita tahu bahwa bapak-bapak, ibu-ibu lansia ini terkadang mereka terkendala untuk mobilitas ke tempat vaksin yang ada di Militarakan. Contohnya di Kodim, dia harus datang sendiri agak susah. Karena yang pertama, syarat transportasi yang pertama. Yang pertama, yang kedua mungkin kondisi. Tidak ada yang mengantar, tidak ada apa, termasuk dengan kondisi mereka yang tidak bisa jalan jauh. Mau tidak mau, kami mengarahkan Bapak Binsa dengan Dandramil untuk door-to-door, jemput satu-satu. Saat ini kita pakai dua vaksin, yang pertama itu Pfizer. Pfizer ini dukungan dari Dinas Kesehatan Kota. Kemudian yang kedua kita pakai Astra. Astra Zeneca ini kita didukung dari vaksin TNI. Yang didistribusikan oleh Dinas Kesehatan melalui Mabes TNI. Jadi ada dua kegiatan yang kita lakukan di Kodim dengan di Polkes. Di Polkes yang di sebelah itu, itu umum. Jadi kalau yang di sini khusus lansia, yang di Polkes Tarakan ini, Kodim, juga itu melaksanakan kegiatan vaksinasi umum. Dosis satu umum, dosis dua umum, booster. Terus anak-anak, enam sampai sebelah. Upaya jemput bola akan terus dilakukan Kodim 0907 Tarakan dengan mengerahkan Bapak Binsa dan jajaran Koramil. Mengingat kendala yang dihadapi lansia selama ini adalah mobilitas ke lokasi vaksin. Diharapkan dengan adanya kegiatan vaksinasi yang digelar ini, mampu memberikan dampak positif dalam menciptakan kekebalan komunal, khususnya bagi para lansia di wilayah kota Tarakan. Tim Liputan, TVKu